Intro Mika lo nanti Pak Jokowi musti ada menteri yang Musti banyak Orang kita pemenang dua kali Betul apa tidak? Saksikan ya Nah iyalah Mengenai menteri Tadi Ibu Mika kan menyampaikan Ya jangan empat dong Tapi kalau yang lain dua Dan PDI empat kan juga sudah dua kali Jadi kalau nanti yang lain tiga Mesti PDI Belum tentu juga Tapi yang jelas PDI Perjuangan Pasti yang terbanyak Ya sebagai Presiden terpilih Jokowi Ini sejatinya memiliki independensi Dan juga hak prerogatif untuk menyusun Dan juga memilih nama-nama menteri di kabinetnya Namun di tengah gemuknya Partai Koalisi Jokowi pada hari ini Apalagi kalau nanti ada lagi yang baru masuk Dan tekanan dari ketomong para partai politik Untuk jatah kursi menteri Masihkah Jokowi leluasa memilih menteri Atau posisi Jokowi hari ini sudah terkunci Karena adanya intervensi dari partai koalisi Yang belum apa-apa sudah kemudian Meminta jatah kursi menteri Kita masih coba diskusikan soal itu Kalau beberapa hari lalu kita masih Mendiskusikannya bersama dengan internal partai politik Baik dari PD Perjuangan atau mungkin di luar partai PDIP atau partai-partai koalisi Pak Jokowi Hari ini kita coba diskusikan dari pihak-pihak eksternal Yang kemudian juga melihat dinamika politik yang terjadi Dalam arena Kongres dan juga setelahnya Dan juga implikasi-implikasinya Saya akan kenalkan tiga cara sumber saya malam hari ini Sebelah kiri saya sudah ada Mas Sili Agung Wasesa Praktisi Political Branding Selamat malam Mas Sili Terima kasih sudah hadir di Prime News Dan di tengah sudah ada Mas Budi Setiarso Pemret dari Koran Tempo Mas Budi selamat malam Terima kasih sudah hadir di Prime News Dan yang paling ujung sudah ada Pak Ali Munhanif Akademisi dari Ilmu Politik dari UIN Jakarta Pak Ali selamat malam Selamat malam Mas Sili Bapak-bapak sekarang kita masih membahas soal Berangkat dari arena Kongres PD Perjuangan sebetulnya Tapi ini kan implikasi tampilnya kemana-mana Banyak berpengaruh terhadap koalisi Pak Jokowi Termasuk juga kursi menteri dan lain sebagainya Saya ingin mulai dari yang paling dasar dulu Dari Mas Sili dulu Ketika kemudian Bu Mega menyampaikan Secara gamblang di depan Kongres Begitu di depan Pak Jokowi Mengatakan bahwa emoh hajman empat Minta yang paling banyak Sebetulnya dari bacaan Anda Mungkin bisa kita lihat juga secara semiotik ya Simbol-simbol itu atau Apa yang sebetulnya ingin disampaikan Bu Mega Kepada Pak Jokowi Dan juga kepada perserta Kongres Pak Jokowi juga Dan juga disitu orang-orangnya banyak Itu apa yang ingin disampaikan Iya Jadi sebetulnya kan ini yang menarik nih Jadi ini Kongres PDP yang paling tersurat nih Bukan lagi tersirat aja Karena disampaikan ketika ada tamu-tamu dari ketum partai yang lain Jadi ini yang akan jadi obrolan panjang sebetulnya Ketika ada tamu lain datang gitu ya Cuman terus kemudian Bu Mega dengan gamblang bilang Kita yang paling banyak loh gitu Etika politis kemudian nanti akan menjadi berkembang kemana nih Karena seolah-olah ngundang tamu cuman pengen bilang eh lo No show off gitu No show off kayak gitu Nah ini yang harus justru dilihat Jadi yang terkunci itu sebetulnya bukan hanya Jokowi Tapi ketum partai yang lain kemudian mereka akan ngerasa Ya gue harus rebutan nih Itu satu Yang kedua kenapa kemudian Ini karena pertama kali PDP bilang secara tersurat Karena biasanya kan secara tersirat gitu ya Kemudian mainnya juga setengah kamar gitu Tapi kan kemungkinan memang di bawah Sedang terjadi rebutan yang luar biasa nih Sehingga Sehingga Bu Mega perlu menegaskan gitu Dengan gaya yang sangat rileks, sangat girang gitu ya Ketika Pak Jokowi jawab Ya kalau yang lain dapat dua PDP 4 kan cukup Berarti itu apa? Itu maksudnya Pak Jokowi apa yang Anda banyakan di situ? Itu sebetulnya pengen Pengen ngeles Menyelamatkan posisi kan Karena yang terjadi di belakang kan sebetulnya Mungkin kita banyak yang tahu gitu Ini kementerian kemungkinan akan lebih besar lagi Atau akan tetap gitu kan Bukan karena kebutuhan nih Tapi dalam artinya bukan karena kebutuhan pemerintahan gitu Tapi akomodasi yang harus dilakukan Jadi pesannya Ibu Mega mungkin menunjukkan bahwa Kita punya power begitu ya PDP punya power terhadap koalisi terhadap juga Pak Jokowi Oke baik Mas Budi Menjadi wajar tidak ketika kemudian PDP perjuangan meminta kursi paling banyak Mungkin secara fatsun ya Sasa saja Karena kan yang paling partai pemenang dan sebagainya Bacaan dari Mas Budi Dan juga mungkin redaksional dari Koran Tempo Seperti apa melihat soal Menteri? Kalau kita lihat ya memang ini kan semacam memberi konfirmasi terhadap apa yang terjadi di selama ini di ruang-ruang tertutup gitu ya Selama ini jelas semua partai ingin mendapatkan posisi yang lebih Tidak hanya PDI saya kira Golkar, PKB, Nasdem Bahkan terakhir kan juga mereka berusaha untuk memasukkan gerindra Satu lawan politik mereka di pemilihan presiden Tapi ya Tidak ada salahnya juga Yang justru kita lihat kan sebenarnya Bukan jumlahnya tapi apa yang mereka minta Kalau kita lihat dari informasi yang lebih dalam Mereka tidak sekedar menyebut 7 atau 10 Tapi posisi-posisi yang sangat kunci Misalnya ada ISDM, ada BUMN, ada pertanian Ada pos-pos yang tidak hanya Sudah menjadi incaran ya Tidak hanya basah secara sumber daya finansial Ataupun sumber daya logistiknya Tapi pos-pos yang menyanyikan penambahan konstituen Misalnya pertanian Pertanian saya kira tidak hanya PDI yang menginginkan Beberapa partai saya tahu Mereka mengincar posisi yang sama Jadi pidato di Denpasar itu adalah satu konfirmasi Yang selama ini hanya muncul di ruang-ruang tertutup Sekarang diucapkan secara terbuka oleh Itu lebih baik tidak sebetulnya Kalau dalam etika politik kita Atau sebaliknya Kok belak-belakan sekali ini Saya kira Apa namanya Mungkin Ini tafsir ya Bahwa BUMN ingin menegaskan bahwa Ya memang sudah seharusnya PDI Yang memenangkan pemilu tahun ini Mendapatkan posisi pemerintahan yang lebih kuat Nah apakah ini berbanding lurus dengan kebutuhan publik misalnya Itu kan mesti didiskusikan lagi Oke 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 Meskipun kita mesti ceritakan juga Bahwa tiket Pak Jokowi untuk pemilihan presiden 2019 ini sebenarnya dipakai Dari hasil pemilihan legislatif 2014 Bukan 2019 Nah ya nanti tergantung partai-partai ini bernegosiasi seperti apa Oke Kalau kepentingan saya bagaimana publik tidak dirugikan dengan negosiasi elit-elit itu gitu Publik tidak dirugikan itu intinya ya begitu Kalau menurut saya Oke Tentu saja ini harapan Kalau partai kan kepentingannya berbeda Mereka ingin mendapatkan jatah yang lebih besar Kue yang lebih gede Dan mereka berkepentingan untuk memenangkan pemilu berikutnya Baik Pak Ali apakah dalam situasi hari ini Dengan konteks politik hari ini Setelah kongres kemarin kita lihat secara Tersurat langsung tadi mas Dia katakan apakah Jokowi kita bisa katakan saat ini sudah terkunci Sebetulnya mas oleh partai-partai koalisi Apalagi mungkin oleh Megawati Tapi dijawabnya nanti Kita harus break terlebih dahulu Kami akan segera kembali saat lagi Baik saya langsung ke Pak Ali Bacaan politik Anda Apakah kita bisa simpulkan bahwa Jokowi hari ini sudah betul-betul terkunci oleh partai koalisi Karena meminta merongrong jatah menteri Pak Ali Ya hampir semua partai menampilkan diri untuk mengunci Jokowi Saudar sepuluh nama Ya sepuluh nama 14 nama Ada yang paling ekstrim bahkan misalnya Ya koalisi tanpa syarat Tapi dia minta satu pos yang sangat strategis misalnya gitu Itu tapi Jokowi tetap ingin tampil sebagai seorang tokoh yang otonom sebenarnya Punya independensi Sadar dengan hak prerogatif yang memang menjadi amalat konstitusi Presidensialisme adalah sebuah konsep yang memang Presiden tidak bisa terpenjara oleh partai Dia menampilkan diri tokoh itu Nah disitulah sebenarnya Semestinya isyarat yang diberikan mega pada Kongres Bali ini Tampaknya memang Perkembangan dari semua sekuens politik pasca pemilu Menjelang pelantikan Apa namanya Presiden terpilih dan wakil presiden Disitu Hampir semuanya ini sekarang berlomba untuk kesitu Nah yang harus kita jaga adalah Jangan sampai Pesan-pesan politik yang disampaikan oleh ketua partai A Ketua partai B Termasuk Megawati sendiri Merusak fatsun tentang pentingnya menjaga presidensialisme kita Yang dimana prerogatif menjadi hak presiden sepenuhnya Nah disitulah sebenarnya kita ingin menampilkan sebagai sebuah bangsa yang Apa ya Melaksanakan sistem-sistem presidennya dengan pesan-pesan politik tadi itu Nah yang ingin saya sampaikan adalah Masihkah itu ada peluang untuk hak prerogatif presiden yang betul-betul prerogatif? Jokowi ingin terus-menerus mendorong ke arah sana Saya percaya bahwa dengan fatsun komunikasi politik Jokowi Yang misalnya saja hadir di ruang kongres tanpa menggunakan identitas Kepartayan Kepartayan misalnya ya Dia tidak memakai jaket merah atau jas merah Tetapi memakai pakaian daerah Meskipun merah Tapi sebenarnya dia ingin menampilkan bahwa dia masih ingin berdiri di atas semua kepentingan partai-partai Dan itulah yang terjadi Nah apa yang ingin saya gambarkan adalah bahwa Jangan-jangan semua manuver ini Adalah sekuens politik dari percakapan yang tidak selesai sebelum pemilu Jadi tidak ada jatah menteri Tidak ada visi dari partai-partai Tidak ada program prioritas Yang penting yang Jokowi menang dulu Setelah itu nanti baru Baru makanya sekarang ini remutan Semua hampir semua jatah yang sangat banyak Tapi mudah-mudahan lah Apa yang diberikan Jokowi Misalnya isyarat mengenai membentuk koalisi profesional Membentuk kabinet profesional Meritokrasi Anak-anak muda yang harus diberi ruang untuk masuk dalam kabinet Itu kan sebenarnya ingin mengurangi jatah partai Jokowi ingin bahwa programnya berhasil Programnya aman selama lima tahun ke depan Lalu kemudian dia juga bisa mengontrol parlemen Untuk tidak terjadi gesekan-gesekan yang tidak berarti lah Dia mempunyai program yang sangat ambisius Untuk ukuran sebuah kabinet demokrasi pasca reformasi Yang biasanya terpenjara oleh partai Dia infrastruktur jalan Non-tune jalan Bantuan non-tune jalan Dan seterusnya Program-program yang sebenarnya Tidak populis seperti sebelumnya Tetapi itu betul-betul menjadi agenda partai Yang semestinya menjadi percakapan sebelum membentuk koalisi Tapi yang terjadi kan sekarang Justru setelah menang orang rebutan Karena terancam dengan berbagai posisi Terancam berbagai posisi Oke sebelum saya ke Mas Budi Tadi ada sempat singgung soal Yang penting tidak merugikan publik Yang seperti apa kemudian dari tarik menarik koalisi ini Yang bisa merugikan publik pada umumnya Ketika semuanya ingin mendapat data menteri yang paling banyak Oke jadi menurut saya yang merugikan publik itu Kalau penempatan orang-orang itu Hanya berdasarkan basis permintaan partai Kalau menurut saya di-endorse oleh partai boleh Tapi diisi oleh orang-orang yang profesional Ambil contoh di kabinet yang kemarin Ada satu posisi yang sangat kunci Yang sangat penting Ditempatkan oleh orang partai Dan belakangan ternyata Kemudian menjadikan satu objek dari pertentangan koalisi Saya sebutnya Jaksa Agung Ini kan diisi oleh politikus Nasdem Dan kita melihat banyak pendekatan-pendekatan Dan mungkin diincar lagi begitu ya Sekarang diinginkan oleh anggota koalisi yang lain Artinya disitu ada penempatan personal yang bukan meritokrasi Tapi betul-betul hanya untuk kepentingan partai masing-masing Sekali lagi kalau pertanian Sekarang yang saya tahu PKB juga pengen PDI pengen Karena disitu menyanyikan sebuah kue konstituen yang sangat besar Seharusnya kepentingannya bukan itu Tapi bagaimana memajukan dunia pertanian ini sebagai sebuah sektor yang Bahkan Menteri Desa pun juga diinginkan Desa karena memang dananya besar Satu miliar per desa Kali berapa desa Yang juga tidak kalah penting itu kementerian agama Kementerian pendidikan Itu adalah posisi-posisi yang selalu diincar oleh partai Karena memang Basis konstituenya sangat besar Nah tapi kalau Pak Jokowi di awal pemerintahan Sudah menyanyikan bahwa dia di periode kedua Tidak akan terbebani oleh apapun Beban politik, beban yang lain-lain Nah kita coba pegang aja janji itu Bagaimana Pak Jokowi menempatkan person-person yang tepat Boleh di endorse partai Tapi adalah orang-orang yang Ya capable Yang cocok dengan tantangan zaman Dan hari ini memang para partai sudah mulai mengincar kursi-kursi menteri tertentu ya Sudah mulai mengincar kursi-kursi tertentu Dan kalau kita lihat calonnya ya Lebih banyak mereka yang memang aktif di partai Bukan aktif di dunia yang mereka inginkan Jadi orang misalnya bisa switch dari satu kursi ke kursi yang lain Karena mereka memang mungkin agaknya dekat dengan Dan itu ujung-ujungnya merugikan publik Kalau menurut saya kalau Pak Jokowi tidak menempatkan orang yang pas Yang rugi adalah publik Dan pemilu yang begitu mahal Menjadi sebuah hajatan yang hanya untuk memilih orang di posisi Presiden tapi tidak menjanjikan Atau menyediakan harapan yang baik Untuk perbaikan kepentingan publik Mas Hili, Anda sepakat dengan tadi yang dikatakan oleh Pak Ali Kalau kemudian dengan kemampuan komunikasinya Pak Jokowi bisa paling tidak membuat jarak ya Begitu dengan partai koalisi ini Ya sebetulnya itu challenge buat Jokowi ya Artinya kan selama ini ketika Jadi kan masing-masing Presiden itu selalu punya Stigma yang melekat gitu ya Kalau dulu zamannya SPI dianggap sebagai pragu gitu Nah sekarang kan Jokowi itu dianggap sebagai boneka Tugas partai Jadi saya pikir ini saatnya sekarang Jokowi untuk menjawab bahwa Dia boneka apa bukan Ya walaupun sudah dikunci oleh Dikunci oleh pernyataan Megawati gitu ya Tapi sebetulnya itu adalah panggung buat dia nih Ketika dia bisa membuktikan bahwa pernyataan Megawati itu tidak benar Dia akan terlepas dari stigma yang selama ini dicap oleh lawan politiknya Bahwa Jokowi itu adalah petugas partai gitu Jadi ini kesempatan sebetulnya Jadi kalau tadi-tadi sama Pak Ali Apakah Jokowi akan berani apa enggak Kecerdasan Jokowi selama ini biasanya Dia mengolah bahwa ketika dia mengakomodasi Mega gitu Kemudian dia punya narasi lain nih Kenapa dia akomodasi dan lain sebagainya Sehingga para pendukungnya Jokowi itu tetap Oh yaudah enggak apa-apa kok Yang terjadi kayak gitu biasanya Oke oke stigma itu ya Itu yang harus dibuktikan Dia harus menjawab Dan saya pikir ini kan udah periode kedua gitu ya Jadi saatnya dia menjawab stigmanya bahwa Iya bukan Dan dia menang dengan margin yang sangat lumayan tebal lah ya Memang bukan sebuah selisih yang besar seperti waktu zaman Pak SP Tapi ini 13% kan bukan sebuah Kayak kecil ya oke baik Sebenarnya dia bisa lebih kuat gitu Oke Pak Ali beban di periode kedua Beban lebih ringan Anda sepakat dengan itu Bahwa Pak Jokowi selalu bisa betul-betul lepas dari partai Karena bebannya tidak lagi perlu minta dukungan lagi Untuk maju lagi Iya saya kira dia lebih ringan Bahkan dengan berbagai langkah yang sekarang dia tempuh Misalnya mengundang tokoh-tokoh partai ke istana Bahkan mengundang SBY Sorry AHY di istana Menunjukkan bahwa sebenarnya dia punya leverage Untuk bisa tampil sebagai seorang presiden penyusunan kabinet Yang sangat rush sekarang ini Lebih independen Lebih sesuai dengan apa yang menjadikan program dia Pertama-tama harus well done Lalu kemudian sukses Dan berakhir sampai 5 tahun ke depan Itu yang harus kita dorong Supaya Jokowi Jangan sampai terbebani dengan Kunci partai-partai yang saat ini memang ras untuk memasukkan ke dalam Caranya bagaimana itu Pak Ali kemudian? Sebenarnya berbagai Kelompok-kelompok atau segmen politik yang sekarang ini di sekitar dia Dia bisa memanfaatkan hal itu Kelompok-kelompok profesional hampir di dalam Pak Jokowi sekarang Kumunya Pak Jokowi Kumunya Pak Jokowi Lalu LSM Lalu think tank-think tank yang dia pakai untuk menjadi jurubicara di berbagai forum dunia internasional Semuanya masuk ke dalam Disitulah sebenarnya dia bisa mengontrol perilaku partai Untuk tidak terlalu jauh intervensi dalam proses pembentukan kabinet Siapa yang akan menjadi tim Pada 2014 kita masih teringat ada yang disebut sebagai rumah transisi Misalnya begitu ya Nah sekarang dia mestinya sudah mulai mendeklarasikan siapa sebenarnya yang bisa Mewakili kepentingan-kepentingan dia untuk mengatur semua perilaku partai ini Dalam konteks membuat proses transisi pembentukan kabinet Lebih elegan Lebih menyuarakan kepentingan publik Begitu ya Tetapi juga memakai fatsun yang kira-kira diterima dalam konteks Hak prerogatif hanya ada di presiden Jangan sampai Jangan sampai kita terjebak dalam kartelisasi partai politik Tapi menjurus kepada kartelisasi presidensialis Sambil ditambahkan oleh Mas Budi mungkin analisis yang lain Kita coba lihat lagi bagaimana Kita flashback lagi di Menteri Pak Jokowi hari ini ya Di periode ini ada berapa kemudian kursi-kursi yang diduduki oleh partai politik Kita coba perlihatkan lagi kepada Anda Mungkin kita bisa tampilkan di layar atau di plasma di belakang saya Ini dia Bapak Paskar kita bisa lihat di belakang Ini kursi periode perjalanan ada 4 ya Ada Menkumham disana kalau saya tidak salah Kemudian ada Menteri UMKM ya Menko PMK Dan satu lagi saya lupa apa lagi kemudian dari PD Perjuangan Mendagri Golkar juga disana ada Pak Erlangga tentu PKB ada 3 Nasdem 2 Nasdem 2 plus 1 ke Jaksa Agung Ini yang tadi sempat kita bahas banyak P3 ada 1 Andor ada 1 Bagaimana? Porsi ini apakah Apa gimana Mas Budi? Apakah perlu dirubah atau gimana sebetulnya jumlahnya? Saya kira Memang kan Sekarang ngeklaim untuk Mendapatkan jatah yang lebih besar Tapi sekali lagi saya tidak terlalu Apa namanya Peduli dengan itu dari sisi jumlah Tapi bagaimana nanti Pak Jokowi menyusun kabinetnya itu Betul-betul dari Merit system gitu Meskipun Kita lihat Apa namanya Dalam Presiden yang berbeda gitu ya Untuk penyusunan pansel KPK gitu ya Saya pikir ini agak di luar dugaan Pak Jokowi Rasanya tidak memilih orang-orang yang Betul-betul merepresentasikan Kepedulian pada gerakan anti korupsi Nah ini bagaimana sekarang pentingnya publik untuk Terus mengawal nih Yang pertama kan penyusunan kabinet Jangan sampai Sekedar orang-orang yang partai Orang-orang partai Politikus Yang tidak Memiliki kapasitas atau kapabilitas Untuk menempati pos-pos tertentu Jadi Oke boleh ya partai mendapatkan Berapapun jumlahnya ya Jatah-jatah ini ya Partai 2-1 Tapi Ya jangan sekedar itu gitu Kalau Mengingin Apa Mempentingkan kepentingan publik Harus orang-orang yang betul-betul Pas gitu Jadi sekali lagi saya Kalau yang hari ini saja paling tidak Hari ini yang dari partai politik Sudahkah itu menginginkan Menjawab keresahan Ataupun keinginan Anda Saya Coba lihat Satu kasus saja ya Dalam kasus beras misalnya Kalau kita lihat Kepentingan Menteri Pertanian Kepentingan Menteri Perdagangan Kementerian Beberapa menteri yang lain Yang partainya berbeda-beda Itu kan Enggak sinkron Mungkin orang bisa mengatakan Ini adalah karena datanya Memang tidak satu Dimana-mana di Indonesia itu Selalu persoalan data Nah ini tapi yang kita lihat adalah Bagaimana Satu pos Mementingkan Kepentingan partai Perdagangan diisi oleh Nasdem Dan yang lain-lain itu Seringkali tidak sinkron Yang siapa yang dirugikan Publik Masyarakat lagi Siapa yang diuntungkan adalah Orang-orang yang Pemburu rente Karena mereka mementingkan Apa bisa memanfaatkan Kelemahan-kelemahan Koordinasi itu Jadi sekali lagi itu Sangat-sangat Merugikan publik Bahkan kalau kita lihat Kita bandingkan dengan Jadi Pak Jokowi Untuk tidak mengimpor beras lagi Karena persoalan data itu Yang mungkin Benar atau tidak Berkaitannya dengan partai Selalu itu Membuat beberapa kali Kan Pak Jokowi Terus impor beras misalnya Itu Satu contoh betapa Ketika menempatkan orang Tidak pada posisi yang tepat Hanya mementingkan partai Ya Publiklah yang dirugikan Dan ini saya pikir Dari awal kita harus mengingatkan Penempatan orang-orang itu Harus yang Merit system Yang betul-betul Memiliki capability Capabilitas Cocok dengan Tantangan zaman Kalau itu Dilakukan Berapapun jumlah Masing-masing partai Kalau Tidak ada masalah Sebetulnya Oke oke Yang penting orangnya Punya kapabilitas Dan juga Apa ya Mampu di bidangnya Mampu di bidangnya Ya Meskipun Kalau orang-orang partai Yang penting kan management Ahlinya bisa Bahasanya begitu ya Tapi sekali lagi Kalau tidak tepat Kasian publiknya Banyak kan contohnya Dan saya kira itu Pelajarannya yang penting Karena Pak Jokowi kan Sudah tidak punya harapan lagi Untuk Terpilih kembali Kecuali MPR Nekat Mau mengamandemen lagi Undang-undang dasar Ke undang-undang dasar Yang asli Kan suaranya sekarang Sudah mulai ke arah situ Sehingga Pak Jokowi Bisa terpilih yang ketiga kalinya Di luar itu Saya pikir Udah lah Lima tahun ini adalah Bagaimana Pak Jokowi Meninggalkan Legacy Tidak hanya infrastruktur Tapi juga Demokratisasi yang kuat Ekonomi yang juga kuat Nanti siapapun yang akan Mawarisi Jadi lebih enak Oke Baik Bahwa sekarang kita masuk ke Segment terakhir nanti Kita akan coba bahas Sejauh mana kemudian Kita bisa melihat Jokowi betul-betul Mengedepankan independensinya Dalam memilih Menteri-menterinya hari ini Koalisinya gemuk sekali Bahkan ada yang mau tambah lagi Tambah Gerindra Bahkan yang gak dapat pun Kata Bu Mega Minta juga Nah sejauh mana keindependensi itu Dan seperti apa Komposisi yang Menurut bayangan Anda Masing-masing Ideal ya Kita untuk Apa namanya Untuk menyelesaikan Sejumlah persoalan Bangsa ini Kita akan bahas Usai jeda Kami akan segera kembali Saat lagi Ya Anda Masih bersama kami Saya masuk ke Segment terakhir Saya ke Mas Sili Tadi Mas Sili sempat katakan Political branding Mungkin bukan Political branding Stigma lah ya Yang melekat kepada Jokowi Adalah boneka Dan lain sebagainya Di periode kedua ini Sejauh mana Kita bisa berharap Bahwa Jokowi Betul-betul bisa Mengedepankan independensinya Ketika memilih Menteri-menterinya nanti Ya Independensi itu kan Akan kelihatan Kalau Jokowi Bisa menempatkan Orang-orangnya gitu ya Atau Pilihan Apa ya Orang-orang yang profesional Di kementerian-kementerian Yang Yang strategis ini Itu kunci pertama Karena memang Tadi kayak Mas Budi bilang Bahwa Jumlah sih gak ada masalah Tapi Tapi bagaimana Pos-pos yang strategis ini Bisa ditempati oleh Orang-orang profesional Itu satu Kemudian yang kedua adalah Kemudian bagaimana Kemudian Jokowi Bisa mengakomodasikan Kekuatan-kekuatan Politik ini Menjadi bukan Kekuatan yang Yang menguasai Penggunaan Anggaran lah Itu yang kedua Bagaimana dia bisa Menempatkan menteri Yaudah jatahnya empat Tapi ditaruh di kementerian Yang Yang biasa-biasa aja Yang bukan strategis Ini Ini persoalan kedua Karena ketika itu Bisa dilakukan oleh Jokowi Dia tidak akan Terkendala dengan Dengan politis Kayak tadi pas Mas Budi bilang gitu ya Kayak kasus Kasus beras impor Itu Itu kelihatan sekali kan Bahwa Bahwa Karena menempatkan Orang politik Dia terkunci dengan Kebijakan Dengan janjinya sendiri Yang dulu Akan membebaskan beras Terus kemudian Harga-harga murah Itu akan terkunci lagi Jadi saya pikir Akan menjadi Stigma bahwa Jokowi Adalah boneka Akan hilang Ketika Pos-pos penting itu Ditempatkan orang-orang profesional Itu yang Itu yang harusnya Bisa dilakukan oleh Jokowi Di periode kedua ini Yes Untuk melepaskan Stigma Stigma boneka Dan membuktikan Bahwa ia bisa independen Begitu Tapi kan Di sisanya kita tahu Partai ini kan Nodongnya luar biasa Makanya Itu yang Makanya artinya Kalau ditanya Kemungkinannya seberapa persen Kemungkinannya sangat kecil Itu terjadi Kemungkinan sangat kecil Itu terjadi Karena sekarang yang terjadi kan Memang Pos-pos penting itu Di perdagangan Kemudian pendidikan Plus Jaksa Agung Itu kan sekarang Semuanya rebutan untuk ke sana Plus BUMN Itu kan Udah jadi rebutan tuh Makanya kemudian Kenapa Kenapa sampai ada Apa ya Tersurat Bu Mega sampai bilang Bahwa PDP harus menang Karena Di ruang-ruang tertutup Udah kuat banget Belum lagi Kalau kita Perabutan di ruang tertutup Sebenarnya Pak Jokowi Punya Riwayat Untuk Independen Misalnya apa itu Dalam kasus BUMN Karena Burini ini Satu menteri Yang tidak pernah ke DPR Karena memang Di blacklist Sama DPR Tapi itu Sekaligus menunjukkan Betapa Pak Jokowi Mempertahankan Burini Sumarno Dalam posisi Kementerian BUMN Padahal Partai yang Paling ingin Burini diganti Adalah PDI Perjuangan Sejak awal Pemerintahan Pak Jokowi Mungkin sekitar Satu tahun pertama Karena ada Pansus Pelindo Dan seterusnya itu Tapi Pak Jokowi bisa Mempertahankan Posisi Burini Sampai sekarang Masih menjadi Menteri BUMN Dan Setiap kali Dipengkel DPR Bu Sri Mulyani Yang Mewakili Burini Jadi ini Satu riwayat Betapa Pak Jokowi Juga bisa bersikap Independen Bahkan terhadap PDIP Yang Mengklaim Pak Jokowi Adalah Petugas Partai Karena Ya artinya Dalam hal ini Kita mungkin Bisa berharap Ketegahan Keteguhan Pak Jokowi Seperti ketika Pak Jokowi Mempertahankan Burini Dalam hal Kalau memang Dia punya calon Yang cukup Dia percaya Untuk menemati Pos-pos penting Lalu Partai Ingin Mengisi posisi Itu ya Dia harus Pertahankan Dengan lebih Seperti ketika Dia mempertahankan Burini Dari kabinet Yang sekarang Mas Budi Dari caranya Ibu Mega Meminta Menteri Paling banyak Ke Pak Jokowi Di depan publik Begitu ya Di depan Kongres Secara terhormat Kita minta Blah-blah-blah Anda melihat itu Apa? Cara PDIP kah? Ingin kembali Mencengkram Jokowi Atau gimana? Apa namanya ya Bisa juga ini Semacam Fate complete Bahwa Saya Pemenang pemilu Saya harus Harus mendapatkan Posisi yang banyak ya Padahal Kalau kita lihat Kemikro lagi Di PDI sendiri Kan mungkin juga ada Faksi Faksi yang berbeda-beda Mungkin Satu Faksi mengajukan Calon yang lain Satu faksi mengajukan Calon yang berbeda Dan itu Kalau Pak Jokowi Tidak teguh Untuk Mengisi posisi-posisi Dia akan Kesusahan sendiri Jadi Sekarang kita perlu Mengingatkan bahwa Pak Jokowi Sudah menang Dengan selisih 13% Dan Dia memegang Mandat Sekarang dia adalah Pak Jokowi sendiri Dia bukan Petugas partai PDI Dia bukan Apa namanya Bukan Perutusan dari mana Gitu ya Berbeda dengan 2014 2014 itu Dia hanya punya PDI Tapi perlahan-lahan Dia bisa Memanage Golkar Memasukkan P3 Dengan Permainan yang Sangat Pintar Jadi sekarang Hampir semua partai Kan dia dalam Genggamannya Kecuali PKS Kalau Gerindra masuk Dia akan Menguasai Majority Mutlak Di DPR Kalau nanti Gerindra masuk Dan itu Adalah sebuah Kemewahan yang dia Tidak miliki Tahun 2014 Oke Pak Ali Gerindra akan masuk Kalau pun masuk Ini sebuah Kemewahan baru kah Atau kemudian Ini beban lagi Kemudian Karena ada jatah menteri Lagi yang harus Dialokasikan Atau bagaimana Kalau secara politik Hitung-hitungannya ya Beban buat Yang memang Sekarang ini Sudah menampakkan Bahwa sebaiknya Anggota koalisi Tidak bertambah lagi Itu yang Kita tahu lah Ketika Prabowo Diundang Bumega Untuk Jamuan Makan nasi goreng itu Ada sejumlah Kelompok yang Memanggil Ketua partai yang lain Pertemuan Tandingan Disitu sebenarnya Jokowi punya leverage Yang sangat Bagus ya Untuk bisa Tampil sebagai Seorang Presiden Terpilih yang Independen Dalam penyusunan Nah Kalau ditanya Lalu kemudian Tingkat apa Kira-kira Independensinya Kalau saya Mau nyoroti Maka ada Dua belah pihak Yang harus kita Tekankan disini Pertama Jokowi itu sendiri Yang kedua Partainya Jadi Jokowi jelas Berkeinginan Bahwa programnya Jalan Dia berakhir Dengan Grace Dengan Pemujian Memwariskan Legacy yang Bagus untuk Pemerintahan Tapi pada saat Yang sama Dia memang Tidak bisa Lepas dari Katakanlah Memberi porsi Pada partai-partai Karena dia ingin Mengambangkan Parlemen Nah Disitu Sebenarnya Kalau Meskipun Seorang Mewakili Partai Tapi Meritukrasi Bisa dijaga Misalnya Sediakan SDM Dari partai Yang memang Proporsional Bisa Mengambil Tugas-tugas Program Jokowi Kalau hanya Sekedar Asal orang Partai Misalnya Sekarang ini Ada PD4 Tapi kita juga Harus bertanya Empat apakah Memang anggota Partai Atau memang Dia melekat Dalam Entah itu Afiliasi Kemegar Entah itu Memang dekat Atau justru Bukan partai Tapi ini afiliasi Jumlah menjadi Tidak terbatas Selalu kemudian Mintanya banyak Tapi seberapa banyak Kan Proporsional Independence Itulah yang semestinya Kita pikirkan sekarang Harapan saya adalah Bahwa begini Kalau Jokowi Mempunyai Sikap yang lebih Independent Dalam menuju Anggota kabinet Maka loyalitas Anggota kabinet Pada presiden Bukan pada partai Jadi Silahkan Dia mewakili partai Tapi Meritukrasi Dijaga Progratif Dijaga juga Nah loyalitas Pada presiden Harus Harus Menjadi Yang paling utama Yang digambarkan Mas Budi Tadi Jelas Bagaimana Kesehatan pada partai Karena dia juga Bermain dalam Birokrasi Pemerintahan Itu bisa Menghasilkan Kebijakan Yang Betul-betul Kita kira-kira Kepentingan partai Kita harus sadar 2020 Itu akan ada Perkada Dan semua partai Akan memastikan Bahwa melalui Birokrasi Pemerintahan Dia bisa mengambil Manfaat dari itu Contohnya Dalam kementerian Agama Juga begitu kan Bagaimana Seorang menteri Diduga Mempunyai Afiliasi Dengan partai Lalu Jual beli jabatan Terjadi disitu Pejabat yang Di Disitulah sebenarnya Jokowi Semestinya belajar Dari Pengalaman Berbagai Apa Yang sudah terjadi Mas Budi terakhir Singkat saja Pos menteri Mana yang sebaiknya Tidak untuk Partai koalisi Tidak untuk Partai politik Iya Pos pos yang Sangat strategik Kayak Sementeri Ketua Uangan Menteri BUMN Menteri yang Memang membutuhkan Profesional yang Sangat Kuat Untuk memenahi Pertanian kita Pertanian ini kan Sektor yang terpenting Bagaimana menjaga Kemandirian Pangan kita Saya kira Pos pos yang Jaksa Agung Menteri Desa Tangan lagi diisi Partai lah Oke Itu keserahkan Kepada orang yang Independen Yang Apa namanya Yang betul-betul Ya profesional gitu Karena kalau Penegakan hukum ini Wajah pemerintahan juga kan Betul Kalau dia Menunjukkan wajah partai Nanti menjadi bias Ada konflik kepentingan Sebagainya Tapi yang jelas adalah Memilih menteri ini Jangan sampai merugikan publik Kira-kira Masyarakat sekarang Di dampaknya Terhadap kita Sampai lima tahun ke depan Begitu Bahkan bisa lebih jauh lagi Baik terima kasih banyak Mas Budi terima kasih banyak Mas Sili terima kasih banyak Pak Budi terima kasih banyak Sudah ada di primis Malam hari ini Mudah-mudahan diskusi kita Juga bisa menjadi bermanfaat Dan kita Kawal bersama Bagaimana kemudian Proses pemilihan menteri Di kabinet Pak Jokowi Kedepan ini Dan kami akan segera Kembali dengan informasi lain Tetap bersama kami Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax